Hari ini saya mau bikin bolu pisang Ini saya pakai 2 buah pisang raja yang sudah matang Kemudian susu 1 saset Telur 1 butir Gula sekitar 4 sendok makan Terigul 6 sendok makan Minyak goreng 6 sendok makan Kemudian garam 1 jumput Dan soda kue 1 sendok teh Oke, sekarang kita mulai Kita lumatkan pisangnya pakai garpu Sampai halus seperti ini Kemudian di tempat terpisah Kita campur telur dan gula Kemudian dikocok sampai gulanya larut Diaduk terus sampai gulanya larut seperti ini Setelah larut Setelah larut kita campur dengan pisang yang sudah dilumatkan tadi Kita aduk rata Setelah itu kita campur dengan tepung terigu Ini diayak supaya terigunya tidak menggumpal Kemudian kasih garam Soda kue 1 sendok teh Dan susu kental manis Susunya boleh diganti dengan susu bubuk Kalau ingin lebih wangi Boleh pakai vanili Campur terus sampai adonannya tercampur rata Kemudian yang terakhir kita kasih minyak goreng Dan campur lagi sampai semua rata Ini adonannya sudah tercampur semua Kemudian sekarang tuang ke cetakan yang sudah diolesi dengan minyak goreng atau mentega Dihentakkan seperti ini Biar nanti semua rata matangnya Kemudian kita kukus Sekitar 20-30 menit Setelah ini 25 menit Hasilnya seperti ini Kita tes dulu Pakai lidi Kalau sudah tidak ada yang lengket Berarti sudah matang Bagi kalian yang baru bergabung Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman Karena subscribe itu gratis Jadi kalau kalian punya pisang yang sudah kematangan Dan tidak ada yang mau makan Tinggal ikuti resep ini ya Hasilnya seperti ini Mengembang Baunya harum Empuk Siap untuk disajikan Sekarang kita pindah dulu Untuk disajikan Oh iya Untuk pisangnya Kalian bisa pakai Jenis pisang apa aja ya Bisa pisang raja Atau pisang muli Yang penting Sudah matang pisangnya Simple banget kan Cara bikinnya Selamat mencoba teman-teman Semoga berhasil Sampai jumpa Dan Jangan lupa